Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan budaya Beberapa negara tetangga mempunyai kemiripan budaya dengan Indonesia karena kesamaan akar budaya Namun tentunya hal tersebut bukan alasan untuk mengklaim warisan budaya yang jelas-jelas asli Indonesia Contohnya saja Malaysia, negara tetangga ini kerap mengklaim budaya-budaya asli Indonesia Hal tersebut tentu saja memancing kemarahan masyarakat Indonesia Lalu apa saja budaya-budaya yang ada Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia Berikut liputannya Eits, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe Indonesia Mari kita bangun channel ini agar bisa memberikan informasi yang positif kepada masyarakat Pertama, wayang kulit Wayang kulit pernah diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia yang menetap di sana kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit Tapi penirsa, untung pada tanggal 27 November 2003 UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia Kedua, lagu rasa sayangi Ya, kita tahu lagu yang satu ini pernah digunakan Malaysia di salah satu iklan pariwisata Malaysia Selanjutnya meluncur pernyataan bahwa lagu rasa sayangi merupakan kebudayaan milik Malaysia Ricuh tersebut segera disudahi oleh kementerian kebudayaan, kesenian, dan luarisan budaya Malaysia Rais yatim yang mengakui lagu rasa sayangi adalah milik Indonesia Ketiga, batik Malaysia pernah mengklaim budaya Indonesia yang satu ini sebagai bagian dari budaya mereka Untuk menghindari polemik berkepanjangan Pemerintah Indonesia pun segera mendaftarkan batik ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan Ruski telah didaftarkan sejak 3 September 2008 UNESCO baru mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia pada 2 Oktober 2009 Setelah dilakukan pengujian Empat, reok ponorogo Ya, klaim Malaysia yang mengatakan reok adalah bagian dari budaya mereka jelas mengada-ngada Dan namanya saja sudah tampak bahwa reok berasal dari ponorogo dan pemirsa Untuk menutupi hal tersebut, duta besar Malaysia untuk Indonesia segera membantah bahwa Malaysia pernah mengklaim reok sebagai warisan budaya mereka Kelima, rendang Tahu gak sih masakan yang satu ini? Masakan yang disebut-sebut sebagai masakan terenak di dunia versi CNN Ini pun tak lepas dari klaim Malaysia Rendang pernah diklaim Malaysia sebagai warisan budaya mereka karena banyak orang Sumatera Barat yang tinggal di sana dan memasak rendang Keenam, angklung Tau gak pemirsa, alat musik khas Sunda ini pun pernah diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya mereka Kisruh berakhir setelah angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia di UNESCO pada bulan November 2010 Ketujuh, tari pendet dan tari piring Masyarakat Indonesia pernah dikejutkan dengan munculnya dua tarian ini di iklan pariwisata Malaysia Malaysia menganggap dua tarian ini merupakan warisan budaya mereka Padahal sudah jelas-jelas, tari pendet berasal dari Bali dan tari piring berasal dari Sumatera Barat Yang ke delapan, kuda lumping Kuda lumping, kuda lumping Eh malah nyanyi Ya, meski berasal dari Jawa, Malaysia pernah mengklaim kuda lumping sebagai budaya mereka Hal ini dikarenakan banyaknya orang Jawa yang menetap di Malaysia Mewariskan budaya tersebut kepada anak-anaknya di sana Sebenarnya, masih banyak lagi pemirsa warisan budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia Misalnya saja, gamelan Jawa, keris, nasi goreng, jendol, bahkan jamu Pemerintah Indonesia perlu bergerak cepat dalam mendaftarkan warisan budaya kita ke UNESCO Dan yang paling penting nih pemirsa, kita selaku rakyat Indonesia harus bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Menjaga keberagaman dan kebudayaan warisan leluhur kita Merdeka Oke pemirsa, itulah tadi warisan-warisan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Kita pamit undur diri sebelumnya Jangan lupa subscribe, like, dan komentar ya Apa saja yang masih diklaim oleh negara-negara luar, khususnya negara tetangga Kita akan simak pada video pembahasan berikutnya Komentar ya, agar kebudayaan Indonesia tidak punah dan tidak diklaim oleh negara lain Sampai jumpa, bye-bye